assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabarnya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan amin nah teman-teman ini ada salah satu diva Indonesia yang udah legend banget ya teman-teman ini dulu ada sempet bikin trio nih ada Chris Dayanti ada Ruth Hanaya dan itu ketiga-tiganya masih eksis dan salah satunya adalah ada Mbak Titi DJ yang selalu update dengan mode update dengan fashion update dengan wajah karena akhir-akhir ini Mbak Titi itu sempat mengupload kalau dia itu habis oplasi plastik ya untuk memperbaiki atau mungkin ada sesuatu yang harus dirubah di wajahnya tapi menurut gua sih ini jadi sejujurnya lebih cantik ya teman-teman itu hak semua orang lah ya untuk melakukan apa ya teman-teman dan yang terpenting ini dia mengeluarkan single terbaru setelah sekian lama nih ya yang menurut gua salah satu singlenya itu yang fenomenal banget yang selalu everlasting banget itu yang sempet di cover sama Leodra walaupun diri muta bersayap tapi bisa terbang Oh bukan itu ya Bang ya bukan bukan ini ada Mbak titik DJ dengan single terbarunya Coba kita langsung cek aja seperti apa sih lagunya seperti apa sih ini videonya langsung aja teman-teman ya satu dua tiga oh eh gokil keren banget begitu masuk udah kayak kita dibawa ke alam-alam robot gitu ya teman-teman ya yang khas dari Mbak titik DJ adalah selalu rambut belahnya tengah rambut belah tengahnya itu loh ini wow megang gunting diapain rambutnya Mbak nih tuh eh 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 wah wah keren keren gokil gokil ini konsepnya ada potong-potong rambut gitu ya dan pakai baju-baju robot ala-ala astronot gitu nih teman-teman nih kita denger liriknya deh nih nih tuh aku yakin pemain-main kukuhkan baktin tuh jadi pengantin siap mengucilkan duniaku gokil sumpah keren banget ini gue yakin bakal jadi trending nih ya teman-teman ya gila-gila asik banget ini konsepnya keren suaranya Mbak titik keren banget video klubnya keren dan so pasti ini lebih apa ya lebih muda nih kelihatannya disini teman-teman ya tuh hmm wah 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 tapi sayang aku tak kamu sayang ketika dia udah siap untuk diri pengantin ya untuk mengucilkan dunia buat mengasih jawaban ke orang-orang kapan lo nikah kapan lo kawin tapi ternyata kamu tak mencintaiku aduh gila-gila ini sih dan gue suka banget sumpah dengan konsep video klubnya nih teman-teman itu hanya kamu yang tinggal di hatiku nyata kamu yang tinggalkan diriku aku tahu untukmu aku bisa aku tak tahu mulutmu berbisa eh hanya kamu yang tinggal di hatiku tapi nyatanya kamu yang tinggalkanku aku tahu kamu yang bisa tapi ternyata mulutmu berbisa gokil ini liriknya sih deep banget sebenarnya ini lirik sedih banget ya untuk seseorang wanita yang udah siap untuk dilamas terimakasnya ditinggalkan gitu sih kira-kira ya teman-teman coba nih kita lanjut nih tuh aku dulu tanya perasaanmu tunggu dulu lagi jemuh jawabmu ku menunggu hilang waktu satu windu nah itu kan bener kan diajak nikah sekarang nanti dulu tunggu dulu sampai si ceweknya ngerasa gak berasa nih ya teman-teman ternyata udah satu windu dia nunggu nih mundur lagi mundur lagi batal lagi eh siapa nih yang ngalamin hal kayak gini nih coba bisa ketik di kolom komentar ini sebenarnya bukan lagu ini curhat eh lanjut nih itu tuh wow siap mengucilkan duniaku terpencil di dalam duniamu gila disini gokil sumpah gue suka banget sama konsep video clipnya gue ulang dari awal tadi dari awal gue ternyata gitu mata gue tuh disuguhkan dengan visual yang keren banget nih ya teman-teman disini kadang-kadang berubah-berubah mukanya kadang-kadang mirip-mirip Giselle juga nih ya teman-teman lanjut nih tuh tapi sayang aku tak kamu sayang tapi sayang aku tak kamu sayang kayak cinta bertepuk sebelah tangan gimana rasanya sakit sih itu sakit kalau menurut gue udah sampai ngalamin hal kayak gitu nih ya teman-teman sampai kejadian di diri lo ya sebisa mungkin lah untuk cepat-cepat move on karena itu hidup terus berjalan kenapa kita harus apa ya berada di masa lalu yang kelam sementara masa depan tuh masih bisa kita jelang eh lanjut nih tuh hanya kamu yang tinggal di hatiku nyata kamu yang tinggalkan diriku aku tahu untukmu aku bisa aku tak tahu bener berubah-berubah ya rambutnya berubah mukanya berubah bajunya berubah gue tak ganti gue tak ganti itu kayak apa ya menggambarkan di video klip ini kalau lo tuh ya harus bisa move on gitu ya lo gak bisa selalu jadi yang seperti itu tuh ya pesannya sih yang gue tangkap di video klip dan lagunya nih ya teman-teman ya ini lanjutnya itu kamu semena-mena menggantungku yang terus menanti kamu semena-mena menggantungku yang terus menanti aduh kenapa mesti mau digantung mbak secakep ini ya teman-teman jadi kalau kalian ngerasa kalian punya value punya nilai yang menurut gue kalian cewek yang mandiri ya kenapa mesti digantung gitu kalian berhak memilih dan menentukan untuk terus atau enggak gitu kan dan disini gue keren banget gue mau ngomongin video klipnya ini keren banget dari awal sampai akhir gue tuh selalu penasaran mbak Titi ini bakalan berubah jadi apa nih berikutnya karena berubah-berubah dan ganti-ganti nih baju rambut dan wajahnya nih ya teman-teman keren banget sumpah nih itu menguras habis nurani melumpuhkan hati lemah ini aduh view memang kakak bisa dipukiri kalau seorang diva bikin karya pasti selalu boom dan tadi di akhir ada falsete gue kebayang kalau lagi ini di cover sama Liodra bakal lebih booming lagi so pasti apa ya mbak Titi kan keren nih standarnya Liodra harus bisa lebih nih dari mbak Titi nih karena ini apa ya sudah menjadi salah satu apa trend center nih mbak Titi di Indonesia di vokalnya di fashionnya keren banget nih apalagi kalau ini di cover sama seorang Liodra yang kita tahu karakter vokalnya itu keren juga nih teman-teman tapi bukan berarti ngebanding-bandingin dia gue pengen sih gue pengen denger versinya Liodra gitu ya teman-teman ini karena lagu aslinya udah keren banget nih ya lanjut nih tuh aku tahu untukmu aku bisa aku tak tahu mulutmu berbisa aku dulu tanya perasaanmu tunggu dulu lagi jenuh jawabmu hilang waktu satu windu terakhirnya itu kayak ada China Chinese-Chinese gitu nih bajunya nih teman-teman ya dan dia di vokalnya tuh agak turun gitu tapi kalau soal vokal kita gak bisa berkomentar karena ini mbak Titi ini ada seorang juri juga dan emang penyanyi senior juga udah terbukti suaranya keren gak bisa dikomentari pokoknya kalau vokalnya nih kita lanjut ya itu kelamaan menunggu hilang waktu satu windu jangan mau di kayak gituin ya teman-teman ya kita lanjut ke komentarnya deh nih lagunya enak tapi video klipnya sangat mengejutkan keren banget bener-bener gue sependapat banget nih ya sama komentarnya kehebatan seorang Titi DJ selalu berevolusi dan gak pernah berhenti mengikuti perkembangan jadi karyanya tuh selalu mengikuti pasar hebat Mami Titi gak banyak penyanyi seangkatan Mami yang masih eksis dan melahirkan karya baru bener-bener gue setuju banget dan ini menurut gue sih bisa banget diterima di telinga anak-anak muda jaman sekarang nih ya teman-teman ya lagu-lagu kayak gini nih diva kekinian dan dari look sehingga tren lagu pokoknya gak kalah sama yang fresh-fresh sukses buat buti ditunggu lagu-lagu selanjutnya berharap ada kolaborasi dengan penyanyi muda entah dari Idol atau The Voice nah bener kan tadi gue bilang apa kan berkolaborasi dengan Leodra deh karena kemarin Leodra udah sempat cover lagunya dan itu sukses juga ya teman-teman ya tuh liriknya sangat menyentuh lagunya sangat bagus dan musik videonya juga keren Mbak Titi sangat dinamik dan kekinian makasih Mbak Titi sudah diberi kesempatan untuk bisa ikutan berkontribusi di musik video ini terus berkarya Mbak Titi oh ternyata ini adalah salah satu kru nya ya 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 tuh berangkat dari seorang model ikut suara Mahardika guru Soekarno Putra menjadi seorang penyanyi dan vokal tidak main-main wajarlah kalau Titi DJ tahu bagaimana mengikuti perkembangan zaman sehingga selalu bisa bersaing dengan penyanyi lain yang lebih muda kongrat Titi DJ semoga album kali ini bisa bersaing dengan lagu-lagu lain yang nge-hits wow bener banget bener banget walaupun Mbak Titi adalah salah satu penyanyi senior Indonesia tapi tetap bisa bertahan di belintikan musik di tengah gemburan-gemburan penyanyi pendatang baru yang gila-gila banget kualitasnya musikalitasnya juga keren banget teman-teman ya tapi Mbak Titi tuh bisa boom gitu keluar dengan satu single yang sepas ini gue yakin bakal trending deh ya teman-teman ya dan jangan lupa untuk tetap like comment and subscribe di channel ini supaya nanti kalau gue upload video-video terbaru kalian tuh selalu dapet pemberitahuannya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum